Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel kita Edi Haryanto kali ini kita sedang berada di kediaman Pak Wagiman ini penyemayan bibit PPKS milik Pak Wagiman yang mungkin setelah lebaran haji idul adha nanti akan ditanam inilah penampakan bibit yang disemayai oleh beliau di depan rumahnya ini rumah yang sangat sederhana ini usia bibit satu tahun dan yang ini lebih kurangnya 10 bulan aduh sinar matahari ya inilah penampakannya teman-teman PPKS nggak tahu nih PPKS berapa ini belinya sama agen ini usia 12 bulan belinya perkota 300.000 ya Hai jumlah biji ketosannya sekitar 250 biji yang bisa disemayai ini penampakan bibit sawit PPKS nggak tahu PPKS seberapa ini belinya 300.000 250 biji kentosan ini lagi yang punya ini Pak Wagiman ini ya ini yang kita bilang pemanen senior ini Pak Wagiman ini ini dia orangnya malu ini nah ini rumah beliau ini ahli di bidang sawit malu nah ini lagi ngecek Pak Wagiman lagi ngecek udah tinggi ada yang hampir dua meteran Oh gimana lagi ngecek ini pembibitan pribadi punya Pak Wagiman ini rumahnya ini sederhana tapi kebunnya luas subur ya ini sama juga satu tahun 12 bulan 12 bulan jih ini ini belum belum satu tahun patanda jih biji yang enggak 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 waaah lihat nih bonggolnya nih ini mana yang bagus ini dari bonggolnya mana yang bagus ini satu ini bagus ini kalau ini sama ini bagusan ini ini sama ini bagusan ini berarti ini satu ini ini paling bagus beliau ini bibitnya nyemai sendiri dua bulan dipersemayan kemudian dipindahkan ke polybag ini saya sudah tanya sama beliau ini polybagnya polybag ukuran 15 kg-an ini usia dua bulan dipersemayan baru dipindah ke polybag seperti inilah contohnya ini ini usia satu tahun yang ini ya bagus-bagus subur-subur teman-teman jarak penempatan polybag ini antara satu sawit dengan sawit yang lainnya beliau katakan lebih kurangnya sekitar 50 cm ini ini udah dua kali dipindahkan ini dipindahkan kemari saat kemarin usia dipolibet dua bulan sudah pernah kita posting di video-video yang lalu ya dan sepertinya jarak 50 cm ini di penempatan seperti ini nampak agak rapet ya tapi ya tidak apa-apa mungkin beliau setelah lebaran idul adha ini kalau tidak ada halangan akan langsung ditanam jadi sekitar satu bulan lebih lagi baru ditanam mungkin kalau untuk dipindahkan lagi untuk diperjarakan jaraknya yang tadinya 50 menjadi lebih sedikit tanggung waktunya sekitar sebulan setengah lagi akan ditanam nah foto yang terlihat ini di yang terlihat di layar kaca atau layar HP ini ini hasil yang sudah-sudah beliau panen ini ini dari foto ini terlihatnya terlihatnya seperti sedikit ini padahal 1,7 ton dari jumlah buah pohon lebih kurangnya 130 batang kenapa saya tahu karena kebunnya ini di samping kebun saya jadi pada saat beliau panen saya sering lihat berapa hasil panen jumlah batangnya sudah jelas lebih kurang 130 batang ini dan dari jenis bibit sawit yang buahnya dipoto ini campuran memang iya ada saya temui katanya kata juga beliau juga tenera, mareha, dora ya sejenis bibit kampung lah setengah hari paginya beliau kerja di perkebunan sawit nggak jauh kok dari rumah kita ya lebih kurangnya sekitar 4 km lah itu lokasi pabrik kelapa sawit nah beliau bekerja di situ setengah hari pagi dan setengah hari sore kalau beliau masih fit tapi rata-rata hari kita lihat beliau fit terus sepulangnya dari kebun sekitar jam 2 ataupun jam 3 beliau balik lagi ke kebun miliknya sendiri untuk melakukan perawatan atau terkadang beliau sering manen sendiri di kebunnya sendiri ya baiklah teman-teman sementara waktu sampai disini dulu video kita kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati